Intro Intro Assalamualaikum semuanya Kali ini aku mau review Bukan makeup, bukan skincare Tapi Gadget baru dari Digital Alliance Jadi di bulan Desember 2021 ini aku beli SSD dari Digital Alliance Terus ada mouse juga Dari Digital Alliance Sama keyboard makeup master Dari Digital Alliance Ini ketiga ini aku gak ada sponsor Dari Digital Alliance sama sekali Ini aku bener-bener beli sendiri Review yang mana dulu ya, bingung deh Ada yang mouse nya dulu ya Jadi ini aku beli mouse gaming yang versi Karbin Ini videonya antara unboxing sama review Dicampur-campur jadi ya Ya maaf gak jelas Di depan ini ada gambar mouse nya Terus di belakang sini ada speknya Speknya nanti aku tulis aja ya di layar Soalnya kalo aku jelasin juga aku sendiri kurang ngerti Aku mah cewek, aku mana ngerti spek gini Yang aku tau aku beli mouse itu bisa RGB Tombolnya banyak gitu ya Shortcutnya banyak Langsung aja kita buka ya Pertama ini ada manual booknya Oh ada kartu garansi nya juga guys Kalo gak salah ini garansi nya 1 tahun Terus ini dia mouse nya Ah kiawa Ini mouse yang lama Mouse yang lama tuh juga dari Digital Alliance Tapi ini yang versi Luna Terus ini aku beli lagi yang Karbin Oh iya ini kabelnya tuh dilapisin kayak kain gitu guys Gak tau nih istilahnya tuh apa Ada istilahnya gitu kabel kayak gini tuh Cuman aku gak tau nama istilahnya Yang penting ini kabelnya tuh awet panjangnya tuh 1,8 meter Mouse yang lama ini kan juga dari Digital Alliance ya Cuman tombolnya tuh gak sebanyak ini Bentar ya aku hitung tombolnya ada berapa ya Mouse ku yang lama yang Luna Ini ada 6 tombol Sedangkan yang baru yang Karbin ini ada 7 tombol Coba kita nyalain bareng ya Ini tapi aku belum install itunya Jadi nanti warna RGB nya aku gak bisa meng-custom Sebenernya warna RGB nya bisa di-custom Wah nyala semua Emang lebih smooth yang ini yang Karbin guys Oh ini belum ada fungsinya nih Karena aku memang belum atur ini nanti fungsinya buat apa Tombol yang di tengah ini sebenernya kita bisa atur Mau jadi back apa jadi forward Kalau mouse ku yang Luna ini yang lama ini Ini aku aturnya Yang sini nih buat back sama forward Jadi yang tengah ini aku atur buat Ngatur kecepatan kursornya nih Ini jadi makin cepet aku klik lagi Kursornya kan jalannya tuh makin cepet Aku gerakin dikitu dia nih udah gerak banget Nah sampe ini kecepatannya balik lagi Ini kecepatan yang paling rendah Istilahnya tuh apa ya Ada istilahnya guys cuman aku gak tau gak paham Yang aku tau ini kursornya ini Jalannya jadi lebih lambat Bisa jadi lebih cepet gitu Ini geraknya jadi paling lambat gitu Aku udah gerak banyak Cuman ini kursornya cuman gerak dikit Fungsinya ini tuh buat kalau misal kita main game gitu ya Butuh yang cepet Cepet geraknya Jadi ini tuh bisa ngatur sama kecepatan tangan kita gitu Kalau dulu aku main Mobile Legends di PC Kecepatan ini tuh bener-bener ngaruh Buat ini ngeklik skill Cuman sekarang aku udah gak main Mobile Legends lagi Aku mainnya sekarang The Sim Nah ini yang ini buat back Di back sama forward Misalnya aku ngeklik video aku sendiri Kalo aku klik back Nah dia kembali Terus ini forward Kayak gitu Karena memang aku ngaturnya buat Itu Sebenernya bisa buat Diatur buat Jadi tombol close Apa tombol minimize Apa tombol apalagi Banyak deh ininya Pengaturannya Oh iya ngaturnya itu di sini guys Ada aplikasi buat ngatur RGB postnya gitu Karena yang Carbin ini aku belum install Jadi ya mungkin reviewnya kemenekapan lah ya Kalo yang Uluna ini Nah ini yang Uluna Ini bisa diatur nih Nomor tombol nomor 1 itu buat apa Nomor 2 itu buat apa Kayak gitu Oh iya guys yang Ini tuh aku beli tahun 2019 Dan masih berfungsi dengan baik Cuman gak tau kenapa aku beli ini Karena namanya cewek ya Liat lucu beli Liat lucu beli Ya Allah astabu Allah Makanya aku cepet bokeh Moss yang Carbin Aku beli harganya 200 ribuan Sedangkan Moss yang Luna ini Aku beli Aduh berapa ya Lupa guys 2019 Kalo gak salah sih 100 ribuan Lupa aku beli harganya berapa ya Pokoknya kalo gak salah 100 ribuan Nanti aku cantumin aja screenshotannya Semoga masih ada ya Kayaknya ini aku dulu beli di Tokped Sedangkan kalo yang Carbin ini aku beli di Shopee Ya Namanya anak promo Jadi aku liat yang mana yang paling murah Yaudah disitu aku beli gitu Nah itu tadi sekilas review Moss dari aku Sekarang aku mau review keyboardnya Langsung aja ya guys kita unboxing Ini keyboardnya berat banget guys Buka ya guys Ini berat banget tau Beratnya ini kalo gak salah 1,1 kg Keyboard apaan nih berat banget Ini namanya Meka Master Ini ada percikan-percikan airnya Gambarnya ini ada percikan-percikan air Karena ini tuh splice-proof Bukan waterproof ya Jadi splice-proof Maksudnya nih kalo kecipratan Kecipratan air Ini masih aman guys Masih bisa gitu Masih gak rusak kalo kecipratan air Kecuali kalo kesiram Atau keceplung di dalam air Itu baru nanti rusak Jadi ini splice-proof ya Jadi kalo misal kita minum boba Di samping keyboard Terus boba yang tumpah Itu masih agak aman gitu Aduh Langsung aja ya unboxing ya Wow Ini ada stroke belinya Oh iya keyboard ini aku beli harganya 400 ribuan Ini belinya di Tokped ya Wah dapet ini Ini buat nyongkil tombolnya guys Cuman aku gak berani buat nyongkil-nyongkil gitu ya Kita balik lagi ke keyboardnya Oh iya ada manual booknya Buku manual sama garansi Ini aku lupa garansinya berapa Nanti aku cantumin juga ya Garansinya tuh 1 tahun atau berapa bulan Kabelnya tuh juga udah dilapisin sama kayak Apa ya kayak kain gitu ini namanya Gak tau namanya apa Oh iya guys maaf ya kalo suaranya tuh rame Karena rumah aku tuh di pinggir dari pantur aja Jadi tuh meskipun malem tuh tetep rame Ada truck lewat, bus lewat Nah sebenernya keyboard aku yang lama ini juga dari Digital Alliance Ini DA Gaming Ini aku beli tahun 2019 ya Harganya kalo gak salah 99 ribu Pas lagi flash sale Harga aslinya tuh 100 berapa gitu atau 200 berapa Cuman lagi flash sale 99 ribu Jadinya langsung beli deh Ini tuh seri Black Ruby dari Digital Alliance Ini ya ada DA Gamingnya RGB guys Cuman ini RGBnya kita gak ada aplikasinya gitu Kalo yang mostnya ini kan ada aplikasinya nih Jadi bisa diatur RGBnya tuh kayak gimana Nah kalo yang keyboardnya ini Gak bisa guys Kalo mau ganti warna Itu ini Kita mencet ini Mencet LED Nah pencet baru ganti warna Pencet ganti warna Terus kalo mau warna-warni gitu Klik Fn sama LED Ini nanti warnanya bakal gonta ganti Cuman tuh gak enaknya Kita gak bisa ngatur Gak bisa ngatur Abis ini warnanya mau warna apa Warna apa itu kita gak bisa Dan kalo misalnya abis ini PCnya dimatiin gitu ya Nanti tuh balik ke pengaturan default Jadi tuh warna default dari keyboard ini adalah Biru Nah biru ini Ini warna defaultnya Jadi kalo misalnya komputernya dimatiin Terus dinyalain lagi Nanti pasti warnanya tuh bakal biru ini duluan gitu Dan gak berubah-berubah warna Tapi tuh biru Terus kecuali kalo kita Klik yang LED ini Buat ganti-ganti warna Atau Kita klik Fn LED Nanti Warnanya jadi gonta ganti Disini ada keterangan spesifikasinya Aku juga gak ngerti nih Maksud speknya apa Cuman ini ada tulisan Full Anti Ghosting Wah ini nanti kita aman dari dunia perghostingan guys Ini ada speknya lagi Spek yang lebih detail Sama cara nge-custom Nge-custom apa ini Ini gak tau nge-custom apa Pokoknya ada tutorial nge-custom gitu Terus sama ini ada indikator shortcut Jadi kalo misalnya mau nyalain musik Langsung ke Fn F1 Terus misalnya mau nge-stop Fn F5 Terus misalnya mau buka kalkulator Fn F12 Kayak gitu Shortcutnya disini semua Terus langsung aja kita ke keyboardnya Eh belum nge-nyalain guys Aku colokin dulu ya Oh my god Warnanya Cucok meyong Lucu banget Warno-warni Gila lucu banget warnanya Rasa kayak di pasar malem tau gak sih Ini rame banget Terbandingin deh warnanya Aduh berat Warnanya lebih rame guys Coba ya kalo yang lama tuh kan Fn Wuh Wuh Warnanya bagus banget Bisa ngalir-ngalir gitu Kayak ombak Kayak Allah Keren banget Kita coba ganti warna lagi ya Waaaah Bisa mau ngalir-ngalir Waaaah ganti lagi Wih Aku ini liat di reviewnya Katanya tuh kalo misalnya kita main game gitu Warna LED nya tuh bisa nyesuaiin gitu Nyesuaiin sama game yang kita mainin Cuman ini di PC aku cuman ada game The SIM Jadi gak begitu butuh ya Kayak gitu Kita atur dulu ya guys Tapi aku belum install softwarenya Kita install dulu aplikasinya ya guys Ini kali ya Bisa ada metamaster game Soalnya yang keyboardnya bentuknya sama Ya lama guys Ya aku installnya kapan-kapan aja deh ya Yang penting ini nge-review dulu kan Kontennya ini konten unboxing Sekarang aku mau bandingin ASMR pas ngetik Ini aku micnya pake mic HP guys Aku belum punya mic eksternal Jadi kita coba main game Ini ya Typing game ya Typing test Kita coba ngetik Kita dengerin ASMR nya Oke Ini dengerin ya dengerin Baik Kayak gitu suaranya Sekarang coba yang Mecha Master Bunyinya lebih lembut guys Lebih lembut Gak seberisik ini Ini tuh lebih lembut Wah Bagus banget Aku suka Ya harganya juga beda Eh tadi aku udah jelasin harganya belum ya Yang Black Ruby ini aku beli 100 ribuan Yang Mecha Master ini 400 ribuan Jadi Ada harga ada kualitas lah ya Ini lebih Enak Enak banget Oh iya kenapa aku beli keyboard Soalnya Yang ini huruf Z nya gak bisa Berfungsi guys Gak bisa nih Ya Allah digital aliens ini udah gak garansi Tapi gimana Huruf Z nya gak bisa dipencet Mana aku itu kan sering edit ya Bikin video Kalo gak ada control Z tuh Aku sengsara banget Masa kalo mau nge Ando Harus ke Bagian sini Edit Ando Mana aku kan beauty vlogger ya Aku sering nulis moisturizer Pake Z Itu susah Aku harus buka OSK dulu Buka nih OSK Nah ini aku harus pake On screen keyboard dulu Kalo mau ngetik huruf Z Ih susah banget kan Padahal ini baru 2 tahun Kenapa ya digital aliens Apa aku pakenya yang salah 2019 2020 Iya 2 tahun ini Tapi huruf Z nya gak bisa Kenapa Tolong Pokoknya ini aku beli yang Beli yang baru Untung Ini huruf Z nya bisa nih guys Nah Sedangkan kalo ini Tidak bisa Meng sedih Oke review singkatnya Jadi yang black ruby ini Aku beli harga 100 ribuan Ini 100 ribuan Dan yang Mecha Master ini 400 ribuan Terus yang black ruby Cuma bisa satu warna ya Mau diganti-ganti warnanya pun Cuma bisa satu warna gitu Sedangkan kalo yang black ruby ini Bisa berbagai macam warna ya guys Jadi kayak pelangi Bagus banget Warnanya juga bisa ngalir kayak ombak Kan ngalir Bagus banget Sedangkan yang Black ruby ini Gak bisa Yang black ruby ini Aku beli tahun 2019 ya Sedangkan yang Mecha Master kan Ini aku beli Baru beli seminggu yang lalu Performa masih oke lah ya Kalo yang black ruby ini Baru 2 tahun Tapi huruf Z nya Udah gak bisa dipencet Gatau kenapa Mungkin karena aku sering Control Z Control Z Aku juga gak ngerti Karena aku sering pake keyboard ini tuh Buat ngedit ya Daripada buat nge-game Kalo ngedit tuh kan Control Z tuh Penting banget Tapi Control Z nya gak bisa Makanya Aku beli baru Demi bisa pencet Control Z Dan Demi bisa ngetik Grup Z ya Mungkin itu aja review singkat dari keyboardnya Sekarang aku mau review SSD nya Buat yang belum tau apa itu SSD Jadi SSD itu Kayak buat penyimpanan gitu guys Aku gak begitu pinter soal teknologi IT komputer-komputer gini ya Cuman yang aku tau itu SSD itu buat nyimpen Kayak buat internal storage Kayak buat nyimpen data kita Cuman performanya tuh lebih bagus daripada hard disk Karena kalo hard disk kan pakenya piringan apalah itu Itu udah kuno banget Sekarang yang baru tuh pakenya SSD gitu Jadi performanya lebih bagus Ini isi SSD nya ya Ini buku manualnya Terus ini SSD nya tuh kecil gini Ini kalo gak salah isinya 500GB ya Sekitar 500GB Harganya 700 ribuan Aku beli di Tokped Tokpedia Ini garansinya 3 tahun guys Cuman karena aku gak bisa masangin di CPU Sebenernya sih aku bisa masang Cuman aku gak yakin masangku tuh bisa bakal beneran apa enggak Jadi daripada nanti salah Aku masang ini nya ntar aja ya guys Berarti untuk SSD nya ini Masuknya ke content unboxing bukan content review Karena aku belum pake Jadi mungkin ini aja ya yang bisa aku review Dari SSD Terus keyboard Black Ruby Sama keyboard Mechamaster Terus MOS MOS yang dulu aku beli 2019 Ini yang Luna Terus aku beli ini juga MOS yang Karbin Ini tombolnya ada lebih banyak guys Aku belum nginstall ya Belum nginstall software nya buat ngatur MOS ini Aku gak tau guys Aku tuh pengen tuh ya Bisa jadi orang yang pinter kayak ginian Bisa nginstall Bisa segala macem Cuman gak ada yang ngajarin aku Bukan gak ada yang mau ngajarin saya Lebih tepatnya aku kurang mau belajar Coba aku lebih niat belajar lagi Pasti sebenernya tuh aku bisa Cuman orang males ya Kayak gini Astagfirullah Gak boleh kayak gitu Mungkin besok aku mau belajar Cara nginstall ini semua ya Kalian tunggu aja video selanjutnya Oke Mungkin cukup sekian video dari aku Makasih yang udah nonton Dari awal sampai akhir See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye selamat menikmati